Sebagian orang berpendapat bahwa Nabi Isa AS terlahir tanpa ayah, namun ada juga sebagian yang berpendapat bahwa ayah kandung beliau bernama Yusuf. Bagaimana menurut Anda? Berkenaan dengan pandangan yang kedua, saya sampaikan bahwa itu sama sekali keliru dan bertentangan dengan Al-Quran. Ajaran Al-Quran sangat jelas sekali, yakni ketika Nabi Isa AS berada di dalam kandungan ibunda beliau Hadrat Siti Maryam, hingga saat itu tidak ada seorang pria pun yang menyentuh beliau. Dan seorang malaikat utusan Allah Ta'ala yang datang dalam wujud seorang manusia, sebagaimana malaikat adalah sesuatu yang tidak kasat mata, namun dapat terlihat dalam wujud lain dalam pandangan kasyaf. Ketika malaikat tersebut menyampaikan pesan kepada Siti Maryam, bahwa aku sampaikan kabar suka dari Allah Ta'ala akan kelahiran seorang putera, Siti Maryam mengatakan, Aku bukanlah wanita yang buruk, begitu juga ibuku. Kami wanita suci, dan tidak ada seorang pun manusia yang telah menyentuh saya. Lantas, kabar suka macam apa yang engkau bawa ini? Malaikat menjawab, Memang benar yang engkau katakan, namun meskipun demikian, aku sampaikan kabar suka dari Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala maha kuasa, untuk menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Berkenaan pendapat kedua yang anda sampaikan tadi, saya jawab terlebih dahulu, bahwa pendapat tersebut sama sekali keliru, itu adalah hal yang ditambah-tambahkan, dilatar belakangi oleh kekhawatiran, Jangan sampai para ilmuwan atau orang-orang duniawi yang tidak mempercaya hal itu, menuduh Al-Quran keliru, sehingga untuk membela Al-Quran, mereka malah menghilangkan kepercayaan terhadap Al-Quran itu sendiri. Itu sama sekali keliru. Faktanya adalah, selain di kalangan manusia pun, dalam segenap kehidupan hewani, ada beberapa jenis hewan, begitu juga tumbuh-tumbuhan, di mana jenis kelamin jantan maupun betina bertemu dalam satu tubuh yang sama. Dan itu dapat mengakibatkan terjadinya pembuahan internal. Meskipun pada umumnya, Allah Ta'ala telah membuat sistem sedemikian rupa, yakni meskipun terdapat kombinasi keduanya, tumbuhan atau hewan dapat dibuahi dengan sperma atau serbuk sari dari hewan atau tumbuhan yang lainnya, tetapi hal itu mungkin terjadi secara internal, dan kebenarannya telah terbukti berdasarkan sains. Dalam hal ini, para pakar kesehatan dan ilmuwan membenarkan bukti-bukti seperti itu terjadi dalam kehidupan manusia, bahkan masyarakat awam pun mengetahui melalui media-media berkenaan dengan perubahan jenis kelamin, yakni dokter menjadikan seorang pria menjadi wanita atau sebaliknya melalui operasi. Sekarang timbul pertanyaan apakah dokter mampu melakukan hal itu? Masyarakat awam tidak memahami hal tersebut. Masalahnya adalah dokter hanya dapat menunjukkan perubahan kepada mereka yang telah dianugerahi kedua sifat itu secara sekaligus oleh Allah Ta'ala. Seseorang yang memiliki kedua organ, yakni pria dan wanita, sebelum ia tumbuh dengan kedua organ tersebut, maka tidak satu pun dari keduanya dapat berkembang sepenuhnya. Untuk itu, terkadang salah satu di antara dua organ tersebut lebih dominan, maka kecenderungan orang tersebut ke arah itu. Namun terkadang yang lebih dominan yang lainnya namun tidak tumbuh sepenuhnya. Maka kecenderungannya pun akan berbeda. Biasanya dokter bertanya mau jadi pria atau wanita, lalu diberikan jawaban salah satunya, padahal yang menciptakan bukan dokter, melainkan Allah Ta'ala. Lalu dokter memotong satu bagian dan memisahkannya, sehingga ia dapat tumbuh dengan bebas. Namun para ilmuwan mengakui bahwa tidaklah mustahil jika kedua organ tersebut mencapai pubertas dan menjadi aktif. Para ilmuwan pun mengakui bahwa secara intern, mungkin saja terdapat sel-sel yang diwariskan kepada seorang anak perempuan oleh leluhurnya, dan itu terdapat di dalam rahim, namun tidak mengalami pertumbuhan. Dan jika itu diaktifkan, maka di dalam rahim wanita itu juga lah, ofum wanita tersebut atau telur dapat dibuahi. Dan inilah fakta yang diakui kebenarannya oleh para dokter. Namun berkenaan dengan pembuahan sendiri seperti ini, pada umumnya, para ilmuwan mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya, terbukti bahwa yang dilahirkan hanya jenis kelamin wanita saja, tidak terlahir jenis kelamin laki-laki, namun berdasarkan penelitian terbaru dan sudah diakui kebenarannya, dan para ilmuwan pun telah sepakat bahwa pandangan mereka yang sebelumnya adalah keliru, lalu mereka mengeluarkan fakta baru bahwa tidaklah mustahil seorang wanita dapat melahirkan anak tanpa terlebih dulu melakukan hubungan dengan pria, dan ada kemungkinan yang terlahir adalah anak laki-laki. Jadi, jika sains telah membuktikan hal itu melalui penelitian, maka tidaklah dibenarkan jika mengatakan hal itu tidak wajar. Namun timbul satu keberatan yang mengatakan bahwa apakah di seluruh alam semesta semenjak dunia ini diciptakan hanya satu orang saja yang mendapatkan perlakuan demikian, jawabannya adalah tidak hanya seorang. Terjadi juga pada banyak orang, namun biasanya keluarga tidak mau mengabarkan jika ada anggota keluarganya yang mengalami hal seperti itu, karena khawatir hal itu akan dianggap tidak wajar. Dan pada zaman dulu tidak ada kesempatan untuk melakukan penelitian medis atau penelitian saintifik. Setelah mengalami kemajuan, sampailah pada tahapan sekarang, yakni setelah melalui penelaahan mendalam, setelah meneliti sel-sel genetik, dan setelah memperhatikan DNA dan RNA-nya, dapat diketahui bahwa memang benar gadis ini masih perawan atau tidak pernah tersentuh. Zaman dulu kan belum ada penelitian seperti itu. Bahkan pada masa ini pun, jika ada yang mengalami hal demikian, tidak akan mau memberitakannya keluar, karena orang-orang akan mencurigainya. Untuk itu hanya ada satu kejadian yang mendapatkan kesaksian dari Allah Ta'ala. Jadi, status individualitasnya adalah status kesaksian, bukannya status individualitas kejadiannya. Ini bisa terjadi dan memang terjadi. Namun, mengikuti kuasa Allah Ta'ala, terjadi seperti itu, dan ini merupakan ihsan dari Al-Quran kepada seluruh dunia, yakni Al-Quran telah menyatakan suci kepada para gadis yang bersikeras dan disertai sumpah dengan nama Allah Ta'ala menyatakan bahwa kami suci. Jika sudah dinyatakan suci, maka tidak ada lagi yang berhak sebelum ia membuat pernyataan atau sebelum ada pria yang terbukti telah melakukan hubungan dengan gadis tersebut. Jika tidak, maka tidak bisa dinyatakan bersalah. Namun, sekarang dengan perantaraan sains, menjadi mungkin untuk menyelidiki kebenaran pernyataan seorang wanita seperti itu dan dibuktikan apakah memang benar ia tidak bersalah ataukah sebaliknya. Tidak perlu sampai berselesih panjang karena biasanya kejadian seperti itu ditutupi. Berdasarkan Al-Quran Karim, Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu dan itu tidak direwukan lagi. Namun, zat yang maha kuasa tidaklah menciptakan suatu peraturan yang terpaksa harus ia langgar sendiri. Untuk itu, silakan renungkan dan fahami keyakinan jemaat Ahmadiyah ini. Kami sama sekali tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak berkuasa atas segala sesuatu. Kami menyatakan bahwa Allah Ta'ala maha kuasa dan maha bijaksana. Untuk itu, kenapa undang-undang buatan manusia mengalami perubahan? Karena manusia tidak mampu untuk menjangkaukan benaknya ke masa yang akan datang, yakni mungkin ini perlu, mungkin ini tidak perlu. Untuk itu, seringkali undang-undang dibuat dan dilanggar lagi. Inilah kehebatan hukum Tuhan dan ini merupakan kesaksian terbesar akan kebenaran wujud Tuhan, yakni 20 miliar tahun atau kurang dari itu, hukum ini telah berlangsung dan tidak perlu untuk dilanggar. Seluruh hukum-hukum secara sempurna berlangsung dengan selaras antara satu sama lain. Apa perlunya bagi Allah Ta'ala untuk membuat hukum-hukum yang di kemudian hari terpaksa harus dilanggarnya sendiri? Untuk itu, di dalam hukum-hukum tersebut, Allah Ta'ala berikan kapasitas dan Allah Ta'ala tidaklah membuat sesuatu yang tidak wajar karena itu bertentangan dengan keagungannya. Namun, kadang manusia tidak dapat memahami perbuatan Allah Ta'ala, yakni sesuatu yang saat ini nampak tidak wajar di kemudian hari menjadi terbukti sebagai sesuatu yang wajar.